Ini kan PSSI sudah lama gitu ya, kita menunggu prestasinya gitu ya, tiap ketua umum berganti, tiap pengurusan berganti, ada target-target yang diincar gitu, tapi belum sampai sekarang di piala AFF aja kita udah berapa kali mencoba selalu gagal gitu ya, untuk yang level Asia Tenggara aja, gimana mau Asia dan juga dunia gitu. Apa sih Bang yang menjadi PR yang utama buat calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota EXCO supaya PSSI-nya bisa maju di mana-mana depan ya Bang? Iya PR-nya banyak, tapi kalau yang utama organisasinya, PSSI-nya harus kuat, harus solid, harus bersih, karena kalau kita lihat dalam beberapa tahun kebelakang, jarang ketua umum yang bisa setiap periode bersih, atau runtas masih jabatan, jadi itu kan nggak bagus, sebetulnya presiden nggak bagus, jadi nggak pernah stabil organisasinya, selalu ada gangguan, ada turbulensi, ada KLB, jadi internalnya lah. Jadi bagaimana mungkin organisasi menghasilkan produk output yang kualitas, contoh tim nasi yang kualitas, selalu bisa juara seperti yang tadi Firdaus maksud, kalau secara organisasi kita nggak sehat gitu, kalau badan kita nggak sehat, kita nggak produktif lah. Baik, baik. Nah itu aja sebetulnya analoginya, jadi kita mulainya dari organisasi, kalau kepala, eh sorry, kalau ikan kan busuk dari kepala, makanya supaya ikannya itu nggak busuk, kepalanya harus benar. Terima kasih telah menonton!